hai 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosko balik menenam bagus baru percana tutorial untuk mencukupi bosko yo porrek apa-apa semoga kalian selalu dan sukses bosko Oke bosko kali ini saya kedatangan bocil ya to customer saya itu mintanya dua jari bosko tapi dua jari kali ini bisa dikatakan low-fetch saja musya karena ketinggiannya itu saya empat jari atau tiga jarian musya tapi tetap untuk yang bagian bawah sendiri itu nolnya itu tetap satu jari nah yang pertama ini saya menggunakan ke nomor empat ya terus lanjut ke nomor dua ini ya Nah di video ini saya menggunakan gunung nomor dua karena apa karena saya menjaga ketebalan yang atas makanya saya menggunakan keat nomor empat dulu terus yang bagian bawah sendiri ini nolnya ya ini saya menggunakan trimmer ya trimmer sekitar satu jari polanya ya seperti ini bos ya nanti bisa disaver atau enggak itu terserah pancendengan sedoyor atau menggunakan Clipper saja juga gak masalah bos ya yang yang penting lonya telonya nolnya itu low atau rendah itu bos ya terus ini saya sambungkan menggunakan keat nomor satu close ya Nah ini ketinggiannya satu jari di atas pola nol gitu bosnya jadi ukurannya satu jarian satu jarian dari kedepan ke belakang samping yang saya nah terus nomor satu ini saya jadi patokan 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 untuk menggradasi ini ya ini saya menggunakan nol open nah nol open setelah di nol open di half atau close jadi perurutan bosku ya hal open ini agak ke atas tapi tidak terlalu melebihi pola nomor satu terus eh di hilangkan garisnya menggunakan tuas tengah lalu kurang hilang nah gunakan eh klus ya tapi gunakan sudut mata Clipper semakin tuasnya semakin ke atas itu gunakan sudut mata Clipper supaya tidak membuat garis karena eh yang kepotong ini cuma sedikit-sedikit banget bos ya dan juga area yang di atas telinga itu kebanyakan agak sulit gitu bos ya Nah kebetulan kan juga eh customer saya ini bocil jadi ruangnya sangat-sangat sempit gitu bos ya sempit maksudnya itu eh yang bagian atas telinga jadi agak-agak ribet sedikit daripada yang belakang ya ke depan terus lanjut ini saya menggunakan gantt nomor 1,5 open ya saya open dulu ya kalau sungai saya dulu saya mengantisipasi saja karena 1,5 open itu sama dengan nomor 2 cuman lebih tipis saja untuk 1,5 terus lanjut saya ini gradasi atau menyambungkan menggunakan satu open ya atau tuasnya itu ke bawah nah nah pohon nah untuk caranya ini ditekan di awal semakin ke atas semakin ngambang nah sekiranya kalau sudah ngeblur atau sedikit ngeblur terus masih garisnya kurang hilang itu tuasnya di close jadi mainkan tuas bahwa mana yang harus di open mana yang di close nah kalau saya lebih ke open dulu baru di close karena close atau tuas ke atas itu lebih tipis kalau tuas ke bawah atau open itu tuas eh memakannya lebih lebih sedikit di close itu ya terus lanjut setelah selesai ya ini saya semprot untuk mempermudah proses overcomb menggunakan paper nah ini cuman ujung-ujungnya ya saya potong menggunakan paper dan sisir nggak sampai ke dalam banget karena ini kan saya menjaga ketebalan nya rambut yang bagian atas nah terus setelah selesai ini nah saya outline atau garis batas atau dikrik yang bagian sudut transisi nya musliah nah semu-ujung yang bagian bawah nah ini saya pertegas lagi pakai strazor ya atau silet terus sebagai atas itu cuman dipotong sedikit yang penting kelihatan rapi gitu ya ya sudah rapi ya terus ya bagian depan ataupunnya juga dipotong sedikit nah untuk tekniknya ini saya menggunakan point cut ya ini supaya apa supaya membuat tekstur atau apa ya lebih enak oke bosku sudah selesai potongannya untuk kurang lebihnya silahkan cara-cara di kolom komentar langsung lupa amin semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh b sustain baya 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 Terima kasih telah menonton!